Menyusuri jembatan kayu di kawasan Flamboyan Bawah yang beberapa waktu lalu terendam banjir. Senin pagi, aparat polda Kalimantan Tengah membagikan ratusan sembako kepada warga sekitar pasca banjir. Salah seorang penerima bantuan mengatakan mereka sangat mengharapkan bantuan seperti ini karena sudah dua kali banjir merendam permukiman mereka. Sehingga aktivitas sehari-hari terutama untuk mencari nafkah sangat terganggu. Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah, Komisaris Besar Polisi, Krisman, Tengah Bawah yang keberapa? Yang kedua. Berarti yang sangat dibutuhkan apa? Beras segala, serdan, ya. Jadi ini membantu sekali ya? Ya, Bu. Kawasan ini terendam banjir sudah berapa lama kemarin, Bu? Dua kali ya, terendam banjir. Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah, Komisaris Besar Polisi, Krismanto Eko Saputro, mengatakan paket sembako yang diberikan berisi beras, mie instan, minyak goreng, dan sarden. Ada 600 paket sembako yang diberikan bantuan kepada Polda Kalimantan Tengah, dan nantinya akan disalurkan ke masyarakat di Kalimantan Tengah yang terkena musibah banjir. Dan rencananya, hari ini akan disalurkan ke daerah Flamboyan. Sembako berupa beras, mie instan. Selain di kawasan Flamboyan Bawah, 600 paket sembako juga dibagikan ke kawasan Petuk Ketimpun, dan warga Kameloh Baru pasca banjir di daerah mereka. Rilin Binti dan Sahrul Mubarak melaporkan dari Palangkaraya.